Oke guys, jadi hari ini gue akan tunjukin kondisi lynch catfish dan kelberry yang kemarin baru datang. Nah sebelum itu gue mau tunjukin inilah packingan atau box styrofoam yang digunakan Bang Dion dari DB Predator Medan untuk mengirim lynch catfish. Karena seperti yang kemarin gue bilang, lynch catfish ini sangat susah untuk dikirim-kirim. Tingkat kematiannya sangat tinggi. Oke, jadi untuk lynch catfish ini yang seperti yang kalian bisa lihat di sebelah gue. Ini ikan untuk di kalangan penghobi, ikan predator atau ikan hias di Indonesia. Ini masih sangat sedikit orang yang punya. Dan gue gak tau persis kenapa masih sangat sedikit, tapi kemarin ada info yang gue dapet. Ini ikan biasanya sebulan dua bulan aman, abis itu kalau udah bisa melewati fase itu, itu seterusnya aman. Tapi kebanyakan di sebulan dua bulan pertama ikan ini gagal adaptasi di air di Indonesia. Ya, kemudian gue juga ada coba cek ke temen gue yang lain, berapa banyak sih orang yang punya lynch catfish di Indonesia ini sebelum pengiriman yang sekarang ya. Itu mungkin bisa dihitung jari. Dan kebanyakan orang itu juga, itu adalah silent hobis ya. Jadi dia gak pernah ngepost ikan dia di media sosial. Jadi emang informasi mengenai ikan ini masih sangat sedikit banget. Jadi gue gak bisa jelasin ke kalian secara detail, karena gue juga baru pertama kali melihat atau memelihara ikan ini. Nah, untuk ikan lynch catfish ini, kenapa dia menjadi sangat mahal? Pertama, dari negara asalnya dikirim ke sini, tingkat kematiannya itu sangat tinggi. Karena tingkat kematiannya sangat tinggi, jadi para importer pun juga agak ngeri-ngeri sedap untuk memasukkan ikan ini. Selain itu biaya kargonya, biaya pengiriman dari luar negeri ke Indonesia, itu juga sangat mahal ya. Kenapa sangat mahal? Karena seperti yang kalian lihat tadi kan, untuk ngirim ikan ini, itu perlu boxnya gede, airnya banyak, sehingga biaya pengirimannya itu jadi sangat bengkak. Kan seperti itu. Dan kemudian, begitu nyampe di Indonesia, gak semuanya itu bakal hidup. Karena kasusnya Bang Dion, karena ini kan gue kan dari Bang Dion ya, dia kemarin masukin 20 ekor guys. Dia masukin 20 ekor lynch catfish, nyampe di Indonesia, itu 10 ekor udah langsung mati. 10 ekor udah langsung mati, berapa kerugian dia? Nah, sisa 10 yang hidup. Dari 10 yang hidup itu, 5 diambil oleh orang Jakarta, 1 buat gue, 4 lagi itu untuk customer dia yang lain. Jadi dari 10 yang hidup ini, otomatis harganya harus bisa menutupi 10 yang mati. Kan seperti itu. Karena di bisnis ikan hias, kalau kalian kenal ada importer segala macam atau yang masukin ikan dari luar, ya modelnya kayak begitu. Misalnya masukin ikan sekian, yang mati sekian, yang harga yang hidup ini minimal udah bisa meng-cover ikan yang mati. Jadi semakin banyak ikan yang mati, semakin mahal juga ikannya. Nah, untuk sekarang, untuk sekarang kebanyakan lynch catfish yang bisa dimasukin itu atau yang bisa dikumpulkan di negara asalnya itu yang ukurannya udah relatif besar. Untuk sekarang ini. Nah, jadi harapan gue ke depannya semoga nanti ukuran-ukuran yang udah 15-20 bisa lebih banyak atau bisa mulai dimasukkan ke Indonesia. Untuk disuplai ke para penghobi ikan predator atau ikan hias di Indonesia. Karena kalau yang masuk misalnya 15-20 cm, otomatis dari segi biaya penerbangan jadi sedikit lebih murah, ya kan. Dan ukurannya lebih kecil mungkin juga harganya jadi sedikit lebih murah. Sehingga harga ikan ini juga nggak fantastis seperti sekarang. Karena yang gue tau ya, ikan ini mungkin bisa dibilang catfish kedua atau ketiga yang paling mahal tanpa kelainan genetik. Jadi ya mahalnya kenapa? Ya seperti apa yang tadi gue jelasin ke kawan-kawan semua. Nah, untuk lynch catfish ini, keunikannya apa sih? Bentuknya kok kayak begini doang. Keunikan lynch catfish ini pertama, sebagai kolektor ya. Gue kan bisa dibilang kayak kolektor ya. Gue mencari ikan-ikan yang langka, ikan-ikan yang jarang dipunyai oleh para penghobi selain. Jadi ini salah satu ikan yang ada di dalam list gue, dalam daftar ikan huntingan gue. Nah, jadi untuk lynch catfish ini, dia itu jatuhnya ikannya muternya nggak berhenti. Dari kemarin gue perhatiin, begitu dia udah stabil ya, muter terus sampe gue capek ngeliatnya. Sumpah, nggak berhenti. Jadi ini bener-bener udah kayak ikan hiu, muter terus. Nah, ini mungkin karena ketinggian airnya cuma 30 ya, 35. Dia berenangnya masih agak di dasar. Tapi kalau misalnya airnya tinggi, itu nanti dia lebih mainnya di tengah. Dia berenangnya di tengah terus, nggak berhenti sama sekali. Nah, ikan lynch catfish ini, saking miripnya dengan hiu, dia nggak bisa mundur guys. Ini ikan nggak bisa mundur. Dia berenangnya cuma bisa maju, maju kanan kiri, nggak bisa mundur. Jadi, ya kayak gitu. Nah, untuk nanti di megatank, gue sebenarnya agak kepikiran, jangan sampe ini ikan masuk-masuk ke hardscape. Tapi sepertinya sih kayaknya nggak bakal masuk-masuk ke hardscape karena dia lebih tipe ikan yang berenang di area terbuka. Mirip dengan piraiba gue. Piraiba gue yang di megatank, itu nggak pernah gue perhatiin masuk-masuk ke hardscape. Dia maunya di depan sama berenang di tengah terus. Berbeda dengan kayak TSN Platinum gue, yang emang mayoritas ngumpet-ngumpet di hardscape. Dan kayak RTC juga sukanya mojok-mojok kan kayak gitu. Jadi, ini untuk di kalangan penghobi catfish. Ini salah satu ikan yang paling dicari oleh para penghobi. Ya, karena dia aktifnya luar biasa dan termasuk langka. Nah, ikan ini maksimum size-nya dia bisa sampe 1 meter kurang lebih. Dan ikan yang ada sekarang ini, ini ukurannya 50 cm ya. Jadi, dengan ukuran dia 50 cm, itu udah bisa mengimbangi penghuni-penghuni lainnya. Karena di megatank kan kayak TSN Platinum gue kan dia ukurannya 45 kurang lebih. Terus, piraiba gue juga ada 2 ekor yang 45an. Terus, ada 1 ekor yang 50an. Kan sejauh ini gue liat aman. Jadi, seharusnya ikan ini begitu gue masukin ke megatank. Tidak ada kendala yang berarti. Tinggal bagaimana ikan ini mau beradaptasi di dalam megatank. Jadi, untuk rencana gue ke depannya. Ini ikan akan gue taruh dulu di sini sekitar paling lama 2 minggu. Paling lama 2 minggu dari sekarang. Jadi, kenapa seperti itu? Karena di hari pertama aja. Di hari pertama, gue udah kasih komet 5 ekor. Dan kometnya 5 ekor udah gak ada lagi di sini. Berarti udah indikasinya dia udah mau makan. Nah, ikan mau makan itu ya indikasinya ikan sehat. Tinggal bagaimana gue mengurangi stres dia yang ada di dalam tank ini. Jangan sampai pula nabrak-nabrak atau kayak gimana. Ya, itu harapan gue. Jadi, dalam beberapa hari ini gue akan kasih dia makan hidup dulu. Gue kasih ikan komet. Karena ikan komet ini berenangnya cenderung lama. Berenangnya cenderung lama. Dibanding gue kasih anakan ikan lele. Berenangnya agak cepat. Takutnya dia malah nabrak-nabrak atau gimana. Jadi, gue kasih komet dulu. Ya, sebenarnya komet pun bisa dibilang ada resiko ya. Ya, kan kalian tahu ya ikan-ikan hidup ini ada potensi untuk membawa parasit. Tapi ya kita lihatlah. Moga-moga sih gak gimana-gimana. Soalnya setelah 2-3 hari ini gue kasih komet. Nanti mulai akan gue kasih makan udang potong atau udang beku. Karena di tempat Bang Dion kemarin dia juga udah mau makan udang beku kok. Nah, ini gue kasih komet dulu. Biar dia tahu kalau dia ini udah tempat dia loh. Dia udah settle gitu kan. Baru ya kasih udang beku. Supaya nanti transisinya pas saat masuk ke megateng. Kan ikan-ikan di megateng gue kasihnya udang beku sama ikan potong kan gitu. Jadi dia udah terbiasa juga makan makanan beku di sana. Seperti itu. Nah, berikutnya ini gue mau update. update mengenai peacock bus Calberry yang kemarin datang. Ini peacock bus Calberry yang kemarin datang. Gue lihat sih udah oke. Udah oke sejauh ini. Namun yang gue lihat dia disini kayaknya lagi mau buang air besar nih. Nah, kalau dia buang air besar gue bingung. Ikan komet yang gue taruh 5 ekor masih ada. Semestinya sih kalau ikan cukup dipuasain. Semestinya nggak buang air besar disini. Semestinya ya. Kemarin dia bilang ini udah dipuasain 1 minggu. Tapi kenapa mau buang air besar? Gue bingung disitu. Nah, bentuk air besarnya juga agak-agak kehijauan sih. Kayaknya ini ikan akan sedikit lama disini. Gue harus memastikan ikan ini benar-benar fit. Secara fisik dan juga secara internal dia. Ini akan gue treat dulu. Seperti apa nanti gue treatnya. Ya, gue harus memastikan apa yang kira-kira mungkin salah dari ikan ini. Nah, jadi... Ikan ini si peacock baskelberry gue taruh di airnya itu baru sekitar 25 cm. Supaya dia lebih... Lebih tenang lah. Dan juga dengan air cuma 20 cm, sirkulasinya juga jadi lebih cepat. Makanya inilah keuntungan gue menggunakan top filter. Top filter ini ya ketinggian air gue bisa atur suka-suka gue. Berbeda kalau kemarin ini gue setting menggunakan sum filter. Itu akan jadi sedikit PR ya. Jadi sedikit PR untuk men-setting ketinggian air. Karena kan kalau sum filter untuk... Seperti yang kalian tahu. Itu harus ada ketinggian minimumnya. Untuk supaya filter itu dapat bekerja secara optimal. Tapi kalau top filter kan... Ya selama ketinggian air ada di pompa. Bisa-bisa aja kan seperti itu. Nah jadi dengan airnya cuma sedikit. Gue pakai pompa 5000 liter per jam. Sirkulasi semakin cepat. Oksigen pun juga semakin bagus ya. Terutama itu kan gue buat seperti air terjun. Dan kelihatan reactnya seperti itu. Jadi ini untuk sekarang ini gue akan... Mentreat dia layaknya ikan yang sakit ya mungkin ya. Karena ya itu tadi. Ini udah satu hari belum mau makan. Beda sama Lins. Lins udah langsung mau makan. Dan dia ada pupnya ini jadi pertanyaan gue. Karena kalau gue pribadi ngeliat ikan itu sehat apa enggak. Kalau gue pribadi ya. Itu ya dari bagaimana respon dia untuk mau makan. Kalau dia mau makan tandanya ikan sehat. Karena sekali lagi ikan sehat itu tidak akan menolak makanan. Berarti dia ini karena belum mau makan berarti dia belum sehat. Nah belum sehat entah dari mentalnya belum sehat. Atau dari fisiknya belum sehat. Atau ada internalnya yang belum sehat. Nah itu. Ini indikasinya dari ikan komet ini. Kemudian biasanya kalau memungkinkan. Itu lihat dari kotorannya. Kotoran yang dia keluarkan. Kita kan tahu lah kotoran ikan warnanya seperti apa yang normal. Tapi kalau biasanya udah mulai berak putih dan juga beraknya warna kehijauan. Itu pengalaman gue pribadi itu ada sesuatu yang kurang baik di perutnya. Pengalaman gue pribadi. Nah sisanya ya kita lihat dari anatominya. Apakah ada white spot atau finrod atau seperti apa. Itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau sejauh ini ya sekilas yang gue lihat sih berjamur. Gue gak tahu itu berjamur apa enggak. Tapi nanti kita lihat biasanya dalam beberapa hari ke depan akan semakin jelas. Apakah ini finrod atau tidak. Moga-moga tidak. Moga-moga hanya lecet-lecet. Baret-baret saat pengiriman. Jadi mungkin itu sih yang gue bisa update. Mengenai dua ekor ikan yang baru datang. Semoga apa yang gue share ke kawan-kawan ini dapat sedikit banyak bermanfaat. Dan see you guys in my next video. Bye-bye.